Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang saya Fabi Kali ini kita akan bikin kari ikan Nah, kari ikan ini super simple sebenarnya Bahan-bahan yang kita butuhkan Pertama adalah tentunya ikan Saya disini memilih ikan tuna pilat tanpa tulang, tanpa kulit Nah ini pilat tuna Terus bahan yang kedua kita butuhkan adalah Bawang bombay Bawang putih Cabai hijau Tomat Terus ada yang paling penting adalah Bumbu kari ikan dari kaya rohut Terus ada garam Ada jeruk nipis Kalbu jamur Dan disini ada daun ketumbar Serta santan Dan tentunya minyak goreng untuk menutis Nah, yang pertama kali harus kita siapkan adalah bawangnya Kita akan potong dulu bawang bombaynya Kita siapkan sekarang Sekarang kita akan potong bawang putihnya Bawang putihnya kasar saja Gak apa-apa Kalau dihaluskan juga boleh Yang penting digeprek Biar Si warnanya itu keluar Sekarang kita akan panaskan kompornya Kita kasih minyak Oke Kita masukkan dulu bawang bombaynya Kita tumis bawang bombaynya Sampai dia itu agak layu Nah, kita sambil tunggu Kalau dia sudah agak layu Kita bisa masukkan bawang putihnya Kalau putihnya ini Kalau putih Terus kita lanjut lagi Tumis Nah, kita selanjutnya bisa masukkan cabai hijaunya Ini saya buka bagi Terus saya Black saja Seperti ini Oke Sudah buka Saya buang bijinya boleh Kalau ingin apa Pingin tidak mau pedas ya Buang bijinya Kalau suka pedas ya Pakai saja Bijinya tidak ada masalah Seperti ini Seperti ini Seperti ini Seperti ini Terus kita potong Kita masukkan Kita pincangkan apinya Kita masukkan sekarang Bumbu kari ikan Kairo Nah, disini yang saya masukkan adalah Santan Aduk-aduk lagi Sambil kita lumpuh Ini mendidih Kita bisa Siapkan tomatnya Tomatnya Karena kita potong ukuran besar Jadi kalau Potongan seperti ini Kita belah dua Terus kita potong lagi Potong lagi Terus baru Dibagi dua Nah, seperti ini Kita siapkan Jadi Kita tidak perlu Kita sambil nyakin juga Nah, tomatnya sudah Terus kita kembali ke Potongan si ikan tuna Nah, untuk ini ikan tuna Potongannya agak besar Jadi saya keciling lagi Saya bagi tiga Untuk yang ukuran ini Nah, kayaknya seperti ini Siapkan 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 Masukkan Garam Nah, garam ini sesuai selera Jadi dicoba Kalau memang Nanti keasinan Atau kurang Itu bisa di Sesuaikan Sekarang kita bisa masukkan omatnya Terus tadi kita belum masukkan kambu jamur Sekarang kita bisa masukkan ikan tubuhnya Jangan lupa kita kasih perasaan jeruk nipis Berapa banyak tergantung selera Mending kalau masak kasih sedikit-sedikit dulu Jadi kalau kurang nanti bisa tambah Kalau saya kasih setengah jeruk nipis Karena dia juga akan berusaha untuk menghilangkan bau habis dari ikannya Ini kita bisa aduk-aduk seperti ini Sekarang ikannya bisa kita aduk-aduk Kita aduk-aduk seperti ini Tujuannya biar merata matengnya Karena sebenarnya kalau ikan dunah seperti ini Itu gak perlu lama-lama Asal dia udah mulai mateng Berubah warna itu udah cukup Terus beda sama kari-kari yang lain Kalau ada kari ikan ini Dia tuh gak cocok dengan banyak sayur Dia tuh biasanya seolah-olah ikan-ikan aja Berarti makanannya pakai nasi Kalau kuahnya juga gak banyak Kuahnya cukup sedikit Dan itu biasanya ciri khas dari kari ikan Khususnya ala alat ini Biar gak tau kalah Nah sampai kita tunggu ini Kita bisa siapkan daun ketumbarnya Ini sebenarnya buat garnish aja Jadi kita bisa potong-potong cip-cip dari sekarang Kita potong akaknya Kita buat Kita tunggu Seperti ini Kita tunggu Kita tunggu Kita tunggu lagi di sini Kita tunggu Kita coba lagi Kita cek Sudah sampai mana Di tahap ini sebenarnya Kalian bisa coba garamnya Garamnya itu udah pas perlu Terus bumbunya gimana Kalau karyakannya memang bumbunya kurang Tambahin lagi Jadi tadi itu bukan acuan Harus sekian Atau harus gimana Sesuai selera aja lah kira-kira Nah Seperti ini Kalau orang yang suka Nama-nya kuning Bisa tambahin Bumbu kunyit Karena ini warnanya memang Tidak terlalu kuning Seperti itu Sekarang ini udah hampir mateng Kita akan masukkan Jauh ketumbaran sudah kita Potong-potong ini Kita kasih Biar nanti rasanya Jadi berubah lebih wang Sekarang Sudah matang Kita coba dulu Garamnya Bumbunya udah pas apa dulu Jadi biasakan seperti Jangan Nanti takut Taruh garam sekian Bumbu sekian Karena hasilnya gak enak Gak soal ekspertasi Jadi seperti itu aja Coba dulu Kurang tambah Enak banget Saya harap kalian bisa Nyobain Seenak apa Karikan ini Oke Kita akan langsung Matikan Pokornya Terus kita akan pindahkan Karikan ini Ke Angkok Tapi gak semua Sesuai Porsi aja Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati